di luar jangkauan sudah baru kita bilang kok tinggal di mana begitu baru bilang aduh saya disini tuh tinggal dengan suami sama-sama tapi bikin saya begitu jadi sekarang mau jalan ke mana begitu nih aduh hari itu hampir kalau kita pulang ke sekampung sudah sama hampir kok bilang begitu kok bilang boleh kesempatan tuh apalagi kok dekat dalam lagi baru sudah kita hantar hantar dia jalan kaki baru kita hantar sampunya rumah ada ruko tuh ruko berapa tuh dia bilang aduh ini ada keluarga dong disini jadi saya coba toki pintu dulu alah baru dia toki pintu baru dia masuk ke dalam kita sambil pulang jadi saya mau kita pintu pintu kita pintu pintu kita pintu pintu sudah ini kita su momen suka si lewat jadi pakai jjam li sepnong kita pintu pintu Hoho, kaget dong, kita bangun jam 8. Yang penting rumah dia masuk sudah tahu, tinggal minta dia penombor saja. Masuk saja itu lagi apa? Hari itu, dalam hati saya pikir saja, kalau dia satu marga dengan saya, berarti saya jadi dia punya erok. Kalau dia marga musuh, berarti saya kawin dia. Kok pikir begitu? Maksudnya, kita sambil pulang. Kawin langsung pulang, sayang. Itu posisi situasi begitu, pokoknya itu pikiran sudah hilang. Jadi, satu orang siapa yang selamatkan dia saja. Mari, kalau itu kita dah hilang. Kita dah ke saya punya rumah sudah kaloko, sekarang tidak ada tempat untuk ini, biar kita dah kira-kira. Pertama, perempuan dia akan bilang. Iya, itu sungguh maji. Itu langsung dia tidak akan... Pokoknya, mau laki-laki, mau ganteng bagaimanapun, dia terrekam pergi. Itu, kata itu. Makanya begitu sudah. Ih. Itu biar bagaimanapun dah. Pokoknya dia malam, itu dia putus asa. Iya. Itu kau selamatkan dia itu, pokoknya dia rasa kau itu kayak macam segalanya. Malaikat tanpa sayap. Hampir saja, Malaikat tanpa sayap. Hampir saja. Tidak, sudah. Tidak, sudah cukup pas, tapi aku mengusaha. Iya, kalau mereka bisa lantar lagi. Sudah selamatkan, toh. Selamatkan lagi. Tidak. Tapi sayapnya itu, kalau tidak, kalau tiga orang itu, tiga orang itu bikin dia bagaimana-bagaimana, itu dia pasrah sudah. Angkat tangan. Iya. Betul, apa? Pasti dia putar barang itu, itu dia ngantar. Itu pasti dia pasrah. Itu pikiran-pikiran, toh.